Buah adalah makanan yang paling nikmat dan juga menyehatkan. Bahkan dalam Islam pun dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan sebelum kita makan berat. Namun, buah-buahan tersebut tidak hanya lezat dan nikmat, tetapi juga memiliki manfaat untuk wanita. Lalu seperti apakah tips kecantikan dari buah surga? Perkembangan masyarakat Islam di Jerman saat ini memang terus mengalami kemajuan. Selain menjadi negara yang memiliki perkembangan Islam paling pesat, lalu adakah fakta unik lain mengenai Muslim di Jerman? Inilah ulasannya oleh tim berita islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar, Pemirsa? Di siang hari ini bahagia sekali si Dudya Harlino. Dan saya Alisa Subhanuno. Kita bertemu di acara kesayangan kita, Berita Islami Siang. Dan seperti biasa, Pemirsa, selama 30 menit ke depan, kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah bisa membuka wawasan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Berita pertama, Cak. Apa kita punya? Ini beritanya sangat menarik untuk kaum perempuan nih. Karena tips kecantikan dari buah surga. Ah, insya Allah. Tips kecantikan dari buah surga? Iya. Buah apa saja itu ya? Itu dia. Saya juga penasaran nih. Langsung aja kita lihat. Ini dia beritanya. Tips kecantikan dari buah surga. Pemirsa, siapa yang tidak suka dengan buah? Buah adalah makanan yang paling nikmat dan juga menyehatkan. Bahkan dalam Islam pun dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan sebelum kita makan berat. Tetapi taukah Anda, dengan begitu banyaknya jenis buah-buahan, ternyata ada beberapa jenis buah yang berasal dari surga. Buah-buahan surga ini memang memiliki rasa yang sangat lezat. Seperti yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran yang artinya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan. Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25 Namun, buah-buahan tersebut tidak hanya lezat dan nikmat, tetapi juga memiliki manfaat untuk wanita. Lalu seperti apakah tips kecantikan dari buah surga? Pertama adalah buah delima. Buah ini adalah salah satu jenis buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dimana delima dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kulit kita. Seperti dalam menjamin kulit agar tetap lembut, halus dan kencang. Delima merupakan sumber kaya vitamin C yang dapat mengatur produksi sebu, yaitu zat berminyak yang disekreksikan oleh kulit, yang merupakan akar penyebab timbulnya jerawat. Seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141 Pisang adalah buah yang paling sering kita jumpai. Karena keberadaannya memang cukup banyak di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, pisang adalah buah yang bergizi. Mereka terdiri atas 75% air, 1,3% protein dan 0,6% lemak. Maka dari itu pisang dapat digunakan sebagai masker wajah. Karena setelah yang dapat menghilangkan keriput ataupun noda-noda hitam di wajah, Masker pisang juga dapat menyamarkan tanda penuaan dini. Sehingga kulit menjadi tampak lebih mudah. Sebagai bukti, pisang adalah buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Berikut firman Allah yang artinya, Mereka berada di antara pohon bidara yang tak berduri, Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Quran Surah Al-Wakiyah ayat 28 hingga 30 Buah surga selanjutnya, Yaitu zaitun. Asam linole yang terkandung di dalam buah ini Ternyata sangat bermanfaat bagi ibu yang sedang menyusui. Selain buah, Minyaknya pun juga kaya akan manfaat. Seperti mengatasi kulit yang pecah-pecah, Mengangkat sel kulit mati, Dan juga dapat menjadi tabir surya untuk kulit kita. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, Zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah An-Nahul ayat 11 Pemirsa, Anggur memiliki kandungan gizi yang tinggi, Dengan beragam vitamin dan bahan-bahan metalik. Sehingga hal ini menjadikan anggur merupakan salah satu jenis buah-buahan yang penting, Karena sekitar 20 hingga 25 persen isinya, Adalah gula yang dapat dengan cepat masuk ke dalam airan darah. Selain itu, Secara alami, Anggur yang mengandung asam malat juga dapat menghapus noda pada gigi, Serta mengatasi perubahan warna pada gigi. Tidak hanya gigi, Kuku pun juga bisa menjadi cantik apabila anggur diolah menjadi scrub. Hanya dengan memijat kuku-kuku kita, Maka kita akan mendapatkan kuku yang bersih dari kutikula. Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, Kamu peroleh buah-buahan yang banyak. Dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 Lalu ada buah kurma, Di mana buah ini memiliki kandungan 50% gula, Dan dagingnya pun terdiri dari fruktosa dan glukosa. Hal ini membuat kurma menjadi buah yang mudah untuk dicernak. Kurma juga mengandung vitamin B6 dan juga protein, Yang dapat mencegah terjadinya infeksi kulit, Serta dapat membuat kulit menjadi lebih sedar. Pemirsa berita islami, Dengan adanya informasi ini membuat kita menjadi lebih yakin, Bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, Tidak ada satupun yang sia-sia. Ada gigi, Serta mengatasi perubahan warna pada gigi. Tidak hanya gigi, Kuku pun juga bisa menjadi cantik, Apabila anggur diolah menjadi scrub. Hanya dengan memijak kuku-kuku kita, Maka kita akan mendapatkan kuku yang bersih dari kutikula. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur, Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, Dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 Lalu ada buah kurma, Dimana buah ini memiliki kandungan 50% gula, Dan dagingnya pun terdiri dari fruktosa dan glukosa. Hal ini membuat kurma menjadi buah yang mudah untuk dicernak. Kurma juga mengandung vitamin B6 dan juga protein, Yang dapat mencegah terjadinya infeksi kulit, Serta dapat membuat kulit menjadi lebih sedar. Pemirsa berita islami, Dengan adanya informasi ini membuat kita menjadi lebih yakin, Bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, Tidak ada satupun yang sia-sia. Masya Allah pemirsa, Jadi ternyata buah-buahan tersebut tidak hanya enak, Dan beberapa juga sering kita konsumsi setiap hari ya, Tapi juga banyak sekali manfaat dengan kandungannya masing-masing. Betul, dan mungkin juga banyak yang belum tahu, Bahwa tadi sudah disebutkan, Bahwa beberapa buah-buah yang biasa kita konsumsi, Itu ternyata memberikan dampak yang sangat positif, Bagi kesehatan dan juga kulit, Kecantikan, Buat laki-laki itu juga perempuan ya, Cahaya. Iya, dan yang terpenting apa nih, Buah-buahan tersebut sama sekali tidak memiliki efek samping ke dalam tubuh kita, Jadi aman dikonsumsi, Juga sehat, Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Betul sekali, Dan tadi yang terakhir dikatakan bahwa, Tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk hal yang sia-sia. Iya, betul sekali. Insya Allah, Dan berikutnya kita punya berita apa, Cah? Nah, berikutnya ini tentang fakta muslim di Jerman. Fakta muslim di Jerman? Iya. Seperti apa? Sesaat lagi tetap di Berita Islami Siang. Allah Allah akhirah ya, Messenger ialah helemaal. Al-Iあっah ya, Al-I divisions di Jerman dan? Al-I Goddess dot com menli tuking patonna ya. Ada yang thinker salad, saya juga menganggukan di Jerman. Al-I духов adalah hal yang tidak maimuk. Al-I keluar saudari, PEMBICARA 1 Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Quran Surah Al-An'am Ayat 141 Pisang adalah buah yang paling sering kita jumpai Karena keberadaannya memang cukup banyak di sekitar kita Seperti yang kita ketahui pisang adalah buah yang bergizi Mereka terdiri atas 75% air, 1,3% protein dan 0,6% lemak Maka dari itu pisang dapat digunakan sebagai masker wajah Karena selain dapat menghilangkan keriput ataupun noda-noda hitam di wajah Masker pisang juga dapat menyamarkan tanda penuaan dini Sehingga kulit menjadi tampak lebih mudah Sebagai bukti, pisang adalah buah yang disebutkan dalam Al-Quran Berikut firman Allah yang artinya Mereka berada di antara pohon bidara yang tak berduri Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya Dan naungan yang terbentang luas Quran Surah Al-Waqi'ah Ayat 28 hingga 30 Buah surga selanjutnya yaitu zaitun Asam linole yang terkandung di dalam buah ini Ternyata sangat bermanfaat bagi ibu yang sedang menyusui Selain buah, minyaknya pun juga kaya akan manfaat Seperti mengatasi kulit yang pecah peti Buah adalah makanan yang paling nikmat dan juga menyehatkan Bahkan dalam Islam pun dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan Sebelum kita makan berat Namun, buah-buahan tersebut tidak hanya lezat dan nikmat Tetapi juga memiliki manfaat untuk wanita Lalu seperti apakah tips kecantikan dari buah surga? Perkembangan masyarakat Islam di Jerman saat ini Memang terus mengalami kemajuan Selain menjadi negara yang memiliki perkembangan Islam paling pesat Lalu adakah fakta unik lain mengenai Muslim di Jerman? Inilah ulasannya oleh Tim Berita Islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar pemirsa? Di siang hari ini bahagia sekali si Dudu Harlino Dan saya Alisa Subhanono Kita bertemu di acara kesayangan kita Berita Islami siang Dan seperti biasa pemirsa selama 30 menit ke depan Kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua Dan insya Allah bisa membuka wawasan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Berita pertama Cak Apa kita punya? Ini beritanya sangat menarik untuk kaum perempuan nih Karena tips kecantikan dari buah surga Ah insya Allah Tips kecantikan dari buah surga? Iya Buah apa saja itu ya? Itu dia Cak juga penasaran nih Langsung saja kita lihat Ini dia beritanya Tips kecantikan dari buah surga Cak mengangkat sel kulit mati dan juga dapat menjadi tabir surya untuk kulit kita Sebagaimana Allah berfirman yang artinya Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman Zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang memikirkan Quran Surah An-Nahul ayat 11 Pemirsa Anggur memiliki kandungan gizi yang tinggi Dengan beragam vitamin dan bahan-bahan metalik Sehingga hal ini menjadikan anggur merupakan salah satu jenis buah-buahan yang penting Karena sekitar 20 hingga 25 persen isinya adalah gula Yang dapat dengan cepat masuk ke dalam airan darah Selain itu Secara alami anggur yang mengandung asam malat juga dapat menghapus noda pada gigi Serta mengatasi perubahan warna pada gigi Tidak hanya gigi Kuku pun juga bisa menjadi cantik apabila anggur diolah menjadi scrub Hanya dengan memijat kuku-kuku kita Maka kita akan mendapatkan kuku yang bersih dari kutikula Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak Dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 Lalu ada buah kurma Dimana buah ini memiliki kandungan 50 persen gula Dan dagingnya pun terdiri dari fruktosa dan glukosa Hal ini membuat kurma menjadi buah yang mudah untuk dicernang Kurma juga mengandung vitamin B6 dan juga protein Yang dapat mencegah terjadinya infeksi kulit Serta dapat membuat kulit menjadi lebih sedar Pemirsa, siapa yang tidak suka dengan buah? Buah adalah makanan yang paling nikmat dan juga menyehatkan Bahkan dalam Islam pun dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan sebelum kita makan berat Tetapi tahukah Anda? Dengan begitu banyaknya jenis buah-buahan Ternyata ada beberapa jenis buah yang berasal dari surga Buah-buahan surga ini memang memiliki rasa yang sangat lezat Seperti yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran yang artinya Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik Bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu Mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya Namun buah-buahan tersebut tidak hanya lezat dan nikmat Tetapi juga memiliki manfaat untuk wanita Lalu seperti apakah tips kecantikan dari buah surga? Pertama adalah buah delima Buah ini adalah salah satu jenis buah yang disebutkan di dalam Al-Quran Dimana delima dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kulit kita Seperti dalam menjamin kulit agar tetap lembut, halus dan kencang Delima merupakan sumber kaya vitamin C yang dapat mengatur produksi sebu Yaitu zat berminyak yang disekreksikan oleh kulit Yang merupakan akar penyebab timbulnya jerawat Seperti Allah SWT berfirman yang artinya Pemirsa berita islami Dengan adanya informasi ini membuat kita menjadi lebih yakin Bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini Tidak ada satupun yang sia-sia Ada gigi Serta mengatasi perubahan warna pada gigi Tidak hanya gigi Kuku pun juga bisa menjadi cantik apabila anggur diolah menjadi scrub Hanya dengan memijat kuku-kuku kita Maka kita akan mendapatkan kuku yang bersih dari kutikula Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak Dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 Lalu ada buah kurma Di mana buah ini memiliki kandungan 50% gula dan dagingnya pun terdiri dari fruktosa dan glukosa Hal ini membuat kurma menjadi buah yang mudah untuk dicerna Kurma juga mengandung vitamin B6 dan juga protein Yang dapat mencegah terjadinya infeksi kulit serta dapat membuat kulit menjadi lebih sedar Pemirsa berita islami dengan adanya informasi ini membuat kita menjadi lebih yakin Bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini Tidak ada satupun yang sia-sia Masya Allah pemirsa Jadi ternyata buah-buahan tersebut tidak hanya enak Dan beberapa juga sering kita konsumsi setiap hari ya Tapi juga banyak sekali manfaat dengan kandungannya masing-masing Betul dan mungkin juga banyak yang belum tahu bahwa tadi sudah disebutkan Bahwa beberapa buah-buah yang biasa kita konsumsi Itu ternyata memberikan dampak